Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebetulan pada tanggal 26 Mei 2021, saya melakukan hair transplant di no hair time. Dan pada saat ini, memasuki di bulan ke-8, saya sudah mengalami penebalan rambut seperti ini. Jadi sebelumnya saya mengalami kebotakan M. Dan di bagian crownnya juga menipis saat itu. Cuman setelah melakukan hair transplant di no hair time, saya sudah mengalami penemuan rambut, penebalan rambut. Namun ini belum hasil akhirnya. Karena hasil akhirnya itu di bulan ke-12 sampai dengan paling lama di bulan ke-18. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan hair transplant, jangan ragu lagi untuk menghubungi Bang Zen. Dan subscribe channel Youtubenya di Hair Transplant Turkey. Oke? Wabillahi topik, wabillahi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Hair Transplant Turkey. Oke guys, by the way, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nih tentang menyambung topik yang sebelumnya nih, yaitu tentang hair transplant dari Mas Anang dan juga Atali Lintar guys. Tapi untuk episode kali ini, kita akan berbicara secara detail hair transplant dari Atali Lintar guys. Jadi yang kita ketahui, Anang Hermansah dan Atali Lintar itu melakukan hair transplant di Turki di No Hair Time guys. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang Atali Lintar guys. Karena pada episode sebelumnya, kita udah bahas secara detail hair transplant dari Mas Anang Hermansah. Oke guys, nah jadi seperti yang kita ketahui, Atali Lintar itu melakukan hair transplant di No Hair Time guys. Ya, pada intinya dia ingin merubah penampilannya gitu guys ya. Ingin terlihat pastinya lebih cool. Banyak beredar foto-foto Atali Lintar di sosial media guys ya. Untuk mengetahui detail hair transplant dari Atali Lintar, ayo langsung kita lihat guys. Stick it out. Ini guys, saya sudah punya foto Atali Lintar dari sebelum hair transplant dan sudah hair transplant guys. Nah, jadi saya mau berbicara dulu nih guys. Nah, ini dia foto Atali Lintar guys. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri khas dari Atali Lintar ini, ya ikat kepalanya guys ya. Yang selalu dipakainya, hampir nggak ada ya Atali Lintar ini yang jika tampil ke hadapan publik itu yang nggak pakai pengikat rambut. Seperti kita lihat kalau dia tanpa ikat kepala gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini, itu jelek ya. Istilahnya, ya bukan haat Atali Lintar banget gitu lah intinya. Jadi, emang sih kelihatannya emang untuk dahinya ini emang agak lebar guys. Jika kita lihat di gambar ini. Ini yang tampak ikat kepala. Terus juga, ini ada fotonya juga. Nah, kita bisa lihat secara detail di sini. Nah, ya emang sih, emang agak ya jenong. Mungkin, mungkin ini guys ya. Mungkin salah satu alasan Atali Lintar selalu memakai ikat kepala itu adalah karena dahinya jenong guys. Dan oleh sebab itu, jadi Atali Lintar ini kurang percaya diri kalau nggak pakai ikat kepala. Kemungkinan dia udah capek mungkin ya style-nya pakai ikat kepala. Akhirnya dia memutuskan untuk hair transplantasi rambut guys di No Hair Time gitu. Kebetulan dia juga jalan-jalan di Turki gitu guys ya. Oke, nah itu salah satu latar belakang dia pengen hair transplant guys. Nah, ayo langsung aja kita lihat foto-foto ketika Atali Lintar melakukan hair transplant guys. Nah, bisa kita lihat di sini, nah ini dia pada saat pelukisan ya guys ya. Pelukisan pada saat estimasi yang bagian mana yang akan ditanam guys. Nah, terus selanjutnya ini dia dilukis guys. Nah, dia dilukis di bagian depan ya. Jadi, hair line-nya itu turun ke bawah. Terus dia juga udah dilukis nih untuk jenggotnya guys. Nah, dia berencana juga ingin kayak Kevin Apelio juga untuk head on span jenggot, brewok, ataupun semacamnya itulah guys. Nah, dia di sini sama di sini. Nah, ini dia pada saat dilukis. Nah, ini dia pada saat dilukis untuk di bagian hair line-nya itu secara detailnya guys. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi, turun ya sekitar berapa senti ya. Kalau tiga mungkin ada guys ya, tiga sentian gitu. Kita perkirakan aja gitu guys. Yang lebih akuratnya yang di sana lah intinya. Nah, terus ini pada saat dipotong terus sudah kelihatan guys ya. Mana aja yang bakalan di head on span ya. Di bagian hair line-nya jadi turunin. Terus di bagian brewoknya jenggot dan juga kumis guys ditambah. Oke. Nah, ini di bagian brewoknya guys. Oke. Nah, akan tetapi ketika hata hal lintar ini selesai melakukan head on span, ternyata untuk jenggotnya itu hata hal lintar tidak jadi guys untuk head on span jenggot. Menurut informasi dari teman yang bertugas di sana. Nah, jadi untuk hata hal lintar ini tidak jadi head on span di bagian brewok itu dikarenakan. Karena dia itu tidak tahan sakit guys. Terus juga kulitnya itu sensitif guys. Oke. Itu mengapa hata hal lintar itu tidak jadi head on span di brewok. Nah, gitu guys. Nah, untuk area yang di head on span, ya seperti yang saya bilang tadi guys, dia hanya di hair line ya. Mungkin nanti mas atas hal lintar ini setelah dia tumbuh panjang ya. Itu berencana tidak ingin memakai ikat kepala lagi. Cuman, ya gimana ya? Aneh gitu loh seorang hata hal lintar itu tidak pakai ikat kepala guys. Karena ikat kepala itu merupakan ciri khasnya dia. Nah, gitu. Tapi tentunya hata hal lintar akan jauh lebih ganteng lagi guys. Setelah dia melakukan head on span, setelah head on span dia itu sudah satu tahun pastinya, sudah bakalan lebat dong. Nah, jadi dia mungkin sudah percaya diri lagi. Meskipun dia itu tidak pakai yang namanya ikat kepala itu tadi guys. Nah, seperti yang saya lihat guys ya, kemungkinan untuk metode yang dipakai, Oleh atas hal lintar ini itu menggunakan metode DHI guys. Karena itu, apa, tidak ada titik-titik besar seperti yang mas Anang lakukan. Kita lihat perbedaannya nanti. Kita lihat di samping ini guys ya. Kalau mas Anang itu kan ada kayak benjolan-benjolan itu ciri khas daripada metode FE. Tapi untuk hal lintar ini tidak ada guys. Sepertinya atas hal lintar ini peraduga ya guys ya. Karena belum dapat info dari teman yang bertugas. Sepertinya dia itu DHI guys. Nah, untuk DHI atau FE-nya nanti saya cantumkan pastinya ya di teks. Oke. Nah, pada saat edit video tadi nanti. Oke, itu guys ya. Nah. Untuk kata lintar ini guys ya. Saya perkirakan untuk jumlah graf, jumlah rambut yang ditanam itu sekitaran 2.500 graf guys. Karena ya hanya hairline ya. Jadi, tidak membutuhkan graf banyak gitu guys. Tapi yang penting dia itu padat. Bergantung pada turunnya hairline itu tadi. Jadi, semakin besar turun hairline maka semakin banyak membutuhkan graf. Oke. Nah, itu aja sih guys. Untuk headhaspun dari hata lintar. Oh ya, untuk harganya itu sama dengan mas Anang guys. Itu 3.500 sampai dengan 4.500 graf guys. Nah, kalian bisa chat saya di bawah ini ya. Nah, itu aja sih. Detail dari headhaspun Ata Halilintar guys. Nah, itu tadi guys. Review detail headhaspun daripada Ata Halilintar guys. Nah, semoga ini dapat memotivasi kalian untuk melakukan headhaspun guys. Jadi, untuk harganya itu kisaran 3.500 sampai dengan 4.500 guys. Nah, untuk metodenya itu Ata Halilintar menggunakan metode FUE guys. Nah, jadi bagi kalian yang mau headhaspun langsung aja bisa klik link di bawah ini. Atau nombor WhatsApp dan juga ada Instagram dari headhaspun turki guys. Jadi, kita ini merupakan agen resmi daripada no headhaspun yang ada di Indonesia guys. Oke, tentunya setelah ternintar nih headhaspun pastinya dia jauh lebih ganteng guys. Dan jauh lebih percaya dirilah intinya. Oke guys, semoga itu dapat memotivasi kalian. Kurang lebihnya saya memaaf wabijatau gue daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, botakers.